Kisah adaptasi adalah kisah yang diadop atau diambil dari kisah-kisah yang sudah ada, lalu dikemas ulang dengan tujuan untuk menyampaikan satu pesan khusus. Hal ini sering dipakai oleh para penulis atau penatangan untuk menyampaikan satu kabar, satu berita, atau satu pesan moral tertentu. Kisah adaptasi menjadi sesuatu yang sering digunakan karena lewat kisah adaptasi itu orang lebih mudah untuk menangkapnya sebab biasanya kisah-kisah adaptasi itu menggunakan cerita-cerita yang sudah dikenal oleh masyarakat, orang atau kalangan tertentu lalu dari kisah-kisah itu diberikanlah muatan lain sebagaimana pesan yang tidak ditampilkan. Sehingga cara ini menjadi cara yang dipandang efektif untuk menyampaikan satu pesan tertentu. Dalam Alkitab sendiri, ada cerita-cerita yang juga diadop dari kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada pada masa Alkitab. Jadi ada beberapa kisah seperti di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru, perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu juga perumpamaan-perumpamaan yang dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Sehingga sebetulnya kisah adaptasi itu bukan satu hal yang baru itu satu hal yang sudah dipakai, dikenalkan bahkan lalu para penulis Alkitab sekalipun. Lalu kemudian kisah adaptasi itu juga dipakai oleh beberapa orang untuk menyampaikan pesan. Beberapa kisah adaptasi itu dipakai karena lebih dekat gitu ya, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, contoh penggambaran-penggambaran tentang Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita melihat browsing misalnya di internet, kita pernah melihat gambaran Tuhan Yesus yang jawa atau Tuhan Yesus yang berkulit hitam misalnya. Nah, gambaran Tuhan Yesus yang berkulit hitam itu menjadi cara untuk mewartakan kepada orang-orang yang berkulit hitam, yang mengalami terindasan bahwa Tuhan itu juga, Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang berkulit hitam dengan mereka. Itu juga menjadi salah satu cara mewartakan Injil. Demikian. Kalau ditanya batasannya, sepanjang kisah-kisah adaptasi itu tidak bertolak belakang atau tidak menimpang dari inti cerita yang disampaikan di dalam Alkitab. Dari sepanjang itu tidak menimpang, kita bisa memakai kisah-kisah adaptasi itu. Ya, misalnya kalau di dalam cerita Musa misalnya ya, kan ada banyak contohnya. Bahkan Yesus juga kan diceritakan, Yesus yang disalib itu banyak sekali versinya gitu ya. Bahkan di teater kan juga banyak Yesus yang ngerok gitu ya. Musa yang ngerok juga ada gitu. Sejauh inti dari cerita bahwa Yesus menyelamatkan manusia atau Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, maka itu bisa kita pakai sebagai sarana pemberitaan Injil. Jadi kalau ditanya batasannya apa? Batasannya adalah sejauh cerita itu menceritakan inti dari pesan Alkitab. Nah, kalau misalnya Natal, Bu. Biasanya kan Natal kan tentang kelahiran Tuhan Yesus gitu ya. Kalau Natal tiba-tiba mengisahkan kisah orang majus, itu aneh nggak sih, Bu? Apalagi terus digabung di ibadah gitu. What do you think? Ketika Natal, biasanya orang terfokus pada sosok Yesus gitu ya. Tapi sebetulnya Alkitab itu kan sangat kaya ya. Cerita Natal itu sangat kaya. Ada banyak sudut pandang yang bisa kita angkat sebagai sebuah pembelajaran. Bukan hanya sosok Baji Yesusnya. Bisa Marianya, bisa Yusufnya, bisa juga sosok majusnya. Nah, kita juga bisa belajar dari sosok majus itu melalui peristiwa Natal. Nah, penghayatan orang terhadap cerita-cerita Natal itu kan tentu berbeda-beda gitu ya. Tinggal kita mau fokus kemana. Penghayatannya dibawa kemana. Jadi, saya rasa justru menjadi sangat kaya. Ini menjadi satu pengetahuan yang luas bagi kita. Pengetahuan iman yang luas ketika pada saat Natal kita bisa mengambil makna-makna atau pembelajaran selain dari Baji Yesus itu. Bukan berarti Baji Yesus tidak luar biasa, bukan. Tetapi, kita melihat atau mencari kekayaan makna lainnya. tenants watched uninterrupted. Bajam bahwa biasa jasa menang. Yaak simpler tahun, Jangan lupa którym sudah pertama Terima kasih.